Terima kasih 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 Tsunami di Jepang Tahun 2011 Jepang itu Dengan teknologi Yang begitu tinggi Mereka itu pun Tidak bisa mendeteksi Adanya tsunami 9.0 Magnitude Ya Saat mereka Tidak mengerti Mengenai Bencana alam Yang akan Nimpa mereka Dan Membunuh 150.000 My goodness Kalau di Indonesia Dulu berapa ya Yang mati ya 200.000 Atau berapa Adakah yang tahu 200.000 200.000 200.000 juga ya Oh my goodness Unbelievable Nah kita Tidak tahu juga ya Begitu banyaknya Orang meninggal Nah Mungkin ada yang Sudah dikasih tahu Tetapi mereka Tidak mau Menyambut Seruan itu Mereka Lebih santai Lebih enak santai Lebih menikmati Rumah mereka Dan sebagainya Ya Itu Kita Tidak 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 ngerti Apa yang ada Di pikiran mereka ya Seperti zaman Noh juga Mereka sudah Diberitahu Dan bahkan Tuhan Prolong Sampai 100 Tahun Pembangunan Bahtera itu 100 tahun Dan Sudah Jadi Bahteranya Sudah jadi Tapi kan Tidak ada Tanda apa-apa Are you crazy Bahtera Sudah jadi So what Kita langsung Masuk Di kapal Tidak kemana-mana Kapalnya masih Di situ aja So what Tapi memang Kita tidak pernah tahu Hari dan waktunya Itu sebabnya Saya sendiri Sangat bersyukur Pada hari-hari Berjaga-jaga Itu Di dalam hari-hari itu My goodness Saya sendiri Orang yang Kayaknya Pertama kali Saya harus bertobat Sama Tuhan Maksudnya Bukan pertama kali Saya bertobat Maksudnya Saya adalah orang Yang pertama Yang Kira-kira Saya tersyukur Di hadapan Tuhan Dan Tuhan Bukakan Kebodohan saya Kejahatan hati saya My Cruelty Dalam hati saya Dan saya bertobat Dan saya bersyukur Saya Tidak bakal Kembali lagi Di sana Saya tidak akan Jadi orang yang Agustus Selalu Di bawah Agustus Di bawah September Agustus Tahun ini Saya berubah Dan saya Minta ampun Kepada beberapa Orang yang Saya bersangkut Taut padanya Yang saya Telah sakiti Hatinya Dan Saya bersyukurnya Tuhan Masih berkesempatan Untuk saya bisa Berbalik Saya sudah Sharingkan Kepada beberapa Dari kalian Tetapi saya Tidak bisa Bukakan Beberapa Sehubungan Dengan mungkin Ada orang-orang Yang belum siap Menerima Keterbukaan Saya Yang maksudnya Bukan saudara Yang tidak bisa Menerima Tetapi nanti Saudara ketrucut Ngomong kepada Orang lain Dan orang lain Itu gak siap Dan itu Bisa diambil Hanya Sepotong Dan nanti Bisa ditimpakan Kepada saya Ditimpukin Kepada saya Dan mereka Yang berdosa Sendiri Jadi It's not The right time To share Openly To all of you Tetapi saya Sudah Share kepada Beberapa Dari kalian Dan secara Khusus Fakulti juga Karena mereka Bisa menerima Hal ini Dan saya Bersyukur Untuk itu Dan kami Semua Saling cover Dan saya Paling butuh Dikover juga Karena Hari-hari Seperti ini Iblis itu Ingin sekali Untuk menghujan Kita Iblis Mau Supaya kita Ini Tidak fokus Kepada Manusia roh kita Ya Iblis itu Maunya Untuk Distract Kita Supaya kita Itu Kelelahan Secara Jasmani Kelelahan Secara Jiwani Right Kelelahan Secara jiwani Nah ini Mesti dicatat Iblis mau Supaya kita Ini Exhausted Sole Ya Supaya kita Tidak berpikir Secara rohani Tidak hidup Di dalam roh Secara roh Tetapi Supaya kita Exhausted Kelelahan Sungguh-sungguh Di dalam Pikiran Logika Kita Di dalam Semua Yang menambahkan Unsur jiwani Kita Seperti Saudara Sudah Sampaikan Tadi Mengenai Struggle Kalian Di dalam Hal Kejiwaan Di dalam Hal Uang Di dalam Hal Berpikir Ini Itulah Kekhawatiran Dan sebagainya Padahal Bertahun-tahun Tuhan tidak pernah Merlepaskan Kalian Kalian Tambahin Dengan Sejengkal Dua Jengkal Atau Beberapa Jam Beberapa Bulan Dengan Kesibukan Pikiran Kalian Untuk Nolong Diri Sendiri Yet It Did Nothing Tapi Saat Kita Pasrah Kepada Tuhan Mempercayakan Kepada Tuhan Segala Sesuatunya Dia Nolong Kita Tuhan Itu Luar Biasa Dia Dia Begitu Baik Dia Bapak Yang Baik Dia Bapak Yang Memperhatikan Kita Tapi Semakin Banyak Kita Ini Memberikan Waktu Kepada Hal-hal Dunia Daging Maka Kita Akan Semakin Jauh Atau Telinga Rohani Kita Akan Semakin Kecil Volume Untuk Bisa Mendengarkan Tuhan Tetapi Saat Kita Lebih Banyak Kepada Tuhan Maka Kita Akan Bisa Lebih Pekah Untuk Mendengarkan Hal-hal Sorga Saya Setiap Kali Kalau Saya Sudah Misalnya Saya Mempersiapkan Diri Saya Lagi Searching Researching Dan Sebagainya Untuk Hal-hal Persiapan Kedatangan Tuhan Atau Great Day Tribulation Atau Apapun Saya Minta Bimbingan Roh Kudus Gitu Nah Nanti Sesudah Itu Saya Nggak Mau Sebelum Tidur Atau Apa Saya Nggak Mau Saya Terdestruct Jiwani Saya Sehingga Saya Harus Bersihkan Panca Indra Rohani Saya Sebelum Saya Tidur Saya Berdoa Dulu Dan Saya Cover Juga Yang Lain Semua Murid Murid Dan Alumni Dan Semua Partisipan Dimanapun Berada Saya Cover Semuanya Jadi Sebenarnya Kuncinya Adalah Keintiman Kita Sama Tuhan Plus Dibutuhkan Juga Penambahan Penambahan Seperti Yang Suria Tanyakan Waktu Itu Kenapa Iman Harus Ditambahkan Saya Katakan Bukan Iman Harus Ditambahkan Iman Iman Itu Sendiri Tidak Perlu Penambahan Tetapi Di Dalam Begini Jadi Iman Itu Sudah Utuh Kita Mendapatkan Iman Kristus Di Dalam Perjalanan Kita Kita Diberikan Tuhan Akses Sebagai Anak Tuhan Waktu Kita Menerima Yesus Kita Sudah Menerima Paket Semuanya Keselamatan Kebaikan That's why We are Learning About It's Done It's Done Udah Selesai Nah Di dalam Paket Keselamatan Itu Itu Juga Ada Iman Karena Ada Yesus Di dalam Kita Yesus Miliki Iman Dan Iman Adalah Yesus Dan Itu It's Not only Virtue But It's God Himself Ya Nah Saat Kita Diberikan Iman That's All Iman Itu Sudah Utuh Tetapi Untuk Menambahkan Iman Pekerjaan Iman Itu Nah Jadi Kalau Anak Kecil Samalah Pertumbuhan Anak Kecil Mereka Akan Bingung Iman Ini Apa Sama Bayi rohani Akan Sama Caranya Gimana Ya Coba Coba Ini Dan Itu Dalam Nama Yesus Dalam Nama Nama Nanya Nggak Terjadi Karena Mungkin Masih Menggunakan Soul Force Kemudian Dalam Nama Yesus Tapi Ternyata Kepentingannya Ambisi Supaya Dirinya Kelihatan Belum Jadi Itu Sebabnya Di Dalam Proses Pendewasaan Rohani Proses Pendewasaan Manusia Roh Kita Ini Harus Ditambahkan Pengertian Pengetahuan Ditambahkan penguasaan diri Ditambahkan kesalahan Ketekunan Untuk proses Aplikasi iman Tahu maksud saya Jadi ini adalah proses pendewasaan Penuh pendewasaan Jadi untuk kita dewasa Selalu dibutuhkan proses Di dalam perjalanan iman kita Masing-masing Tidak ada Magic Tetap tidak ada magic Di dalam perjalanan proses pendewasaan Perlu Ditambahkan Pengetahuan, kebajikan Penguasaan diri Kesalahan Ketekunan Kasih kepada saudara-saudara Kasih kepada Kesama dan sebagainya Nah Seperti yang Pak Paulus sampaikan juga Kepada Timotius Bahwa mereka-mereka yang diangkat Jadi orang-orang yang mengajar Atau penatua-penatua Mereka Bishop-bishop Wakil-wakil Gembala Atau wakil Maksudnya Penilik Penilik jemaat Mereka itu Jangan orang yang masih muda Gitu Sebab saat mereka masih muda Mereka Belum tahan uji Seperti Saya Saya minggu ini Memikirkan mengenai Sehubungan dengan pelajaran kita Ini mengenai Tanah Jenis Empat jenis tanah ini Saya memikirkan juga Mengenai perkataan Yesus Di akhir dari Kotbahnya di Bukit Mengenai Orang yang mendengar firman Dan kemudian mereka Melakukannya Mereka itu seumpama Rumah yang dibangun di atas Batu Bukan di atas pasir Nah untuk aplikasi Firman Untuk aplikasi Pembangunan rumah rohani Ini sendiri Itu butuh waktu Iya Butuh waktu Jadi gak bisa Gak bisa kita Oh yes Tuhan bisa banget Bangkitkan anak-anak kecil Mulut-mulut bayi Untuk mereka bisa bernubuat Untuk mereka Diberikan Supernatural power Tetapi Mereka tetap masih anak-anak Yang memberikan Itu roh kudus Tetapi Mereka tetap harus Dibimbing Mereka tetap harus Dimuridkan Harus dituntun Itu sebabnya gak ada yang namanya Di surga itu Selebriti Sesaat gitu Gak ada Selalu melewati proses Ada proses Pembangunan itu selalu proses Dan percayalah Seperti yang saya sampaikan ya Dari dulu Bahwa Semakin tinggi bangunannya Semakin harus Dalam Fondasinya Jadi jangan harapkan Saudara-saudara kalian Untuk bisa Erack A high tall building Dengan Fondasi yang Cuman 3 meter No way No way Itu sebabnya Dalam Kasih Tuhan Dia harus Membawa Yusuf Pergi Dari orang tuanya Dijadikan Budak Dijeblosin Ke penjara Dituduh Melakukan Imoralitas Yang tidak Dia lakukan Well Itu untuk Mempersiapkan Dia Menghadapi Hari-hari yang Sulit Jadi Kalau saudara Melewati Hari-hari yang Sulit Trust That the Lord Is preparing You for A tall Building God Is going To Erack You To A very High Level Of Spiritual Life Jadi Saudara Bersuka Cita Melewati Hal-hal Yang sulit Dalam Kehidupan Saudara Dan Teruslah Bersuka Cita Karena Saudara Akan Melihat Bahwa Ketekunan Saudara Iya Ketekunan Saudara Dan Pengendalian Diri Saudara Itu Akan Menolong Saudara Untuk Suatu Hari Nanti Saudara Akan Berdiri Menjadi Wakilnya Tuhan Disana Tuhan Pakai Mulut Saudara Untuk Melakukan Menyatakan Kuasa Tuhan Saudara Akan Jadi Kesaksian But Yet It Has To Be Through Painful Process Maybe Painful Process Untuk Masing-masing How Painful It's It's Up to You Kalau Saudara Merasa Belum Apa-apa Sudah Wah Saya Ini Darah Darah Saya Sakit Sakitnya Disini Sebagainya Mungkin Bagi saya Hal itu Sudah Nggak Sakit Karena Level Masing-masing Mungkin Bagi Yang Lain Itu Sangat Besar Sekali Mungkin Bagi Yang Lain Juga Nggak Ada Apa-apanya Kenapa Harus Di Inikan Dan Sebagainya Tapi Oke Grow Up Makin Dewasalah Dan Embrace Your Trials Peluklah Ujian-ujian Saudara Terimalah Dengan Baik Karena Saudara Akan Mengerti Nanti Di Surga Bahwa Semua Ujian-ujian Itu Ternyata Adalah Hal Yang Sangat Baik Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Saudara Jika Saat Ini Saudara Nggak Ngerti Itu Dan Saudara Membuang Kesempatan Di Dalam Menjalani Ujian-ujian Saudara Akan Kecewa Nantinya Kedepan Nah Justru Batu-batu Dan Kerikil-kerikil Dan Semak-semak Dan Duri-duri Itu Semua Bisa Dicabut Saat Kita Ini Berhadapan Dengan Trials Trials Iya Ada yang Bisa Mengulangi Voice Out Please Jangan Ditulis Lagi Batu Kerikil Dan Semak Bisa Dicabut Saat Menghadapi Trial Jangan Menghadapi Masalah Iya Terima Kasih Nah Cuman Kita Ini Seringkali Lalai Dan Tidak Menyadari Tidak Mengerti Bahwa Itulah Kesempatannya Kenapa Firman Tuhan Juga Salomo Mengatakan Iron Shapens Iron Karena Manusia Menajamkan Sesamanya Disanalah Saat Kita Ini Rasa Ser Disitulah Kesempatannya Kita Sedang Mencabut Batu-batu Mencabut Semak-semak Kalau kita Mau abaikan Itu Maka Kita Tidak Akan Bertumbuh Melalunya Tuhan Itu Bisa Bicara Kepada Kita Setiap Hari Setiap Hari And He's Talking To Us Kalau Kita Mau Membukakan Telinga Rohani Kita Dari Semua The Clatters Of The World Maka Kita Ini Akan Bisa Dengar Suara Tuhan Lewat Apa Saja Tetapi Saat Kita Ini Balik Lagi Kepada Dunia Maka Kita Akan Ditipu Banyak Oleh Hal-hal Semacam Itu Saya Ingin Garisin Aja Ya Kita Ini Nantinya Akan Diminta Untuk Memerintah Bersama-sama Dengan Tuhan Di Surga Kita Tahu Semua Kan Ayat Itu Kan Ya Ayat Ada Dimana Wahyu Lima Ayat Sepuluh Tolong Dibacakan Lima Dan Luka Telah Membuat Mereka Menjadi Suatu Kerajaan Dan Menjadi Imam-imam Sampai Allah Kita Dan Mereka Akan Memerintah Mereka Sepat Rada Wahyu Dua Ayat 26 Sampai 28 Wahyu Dua Ayat 26 Dan Barang Siapa Menang Dan Melakukan Pekerjaanku Sampai Kesudahannya Kepadanya Akanku Karuniakan Kuasa Atas Bangsa Bangsa Ayat 27 Dan Ia Memerintah Mereka Dengan Tongkat Besi Mereka Akan Diremukan Seperti Tembikar Tukang Priuk Sama Seperti Yang Kuterima Dari Bapak Ku Dan Kepadanya Akan Kukaruniakan Bintang Timur Ya Terima Kasih Nah Ini Hal Yang Banyak Orang Tidak Mikir Kita Ini Di Wahyu 5 Ayat 10 Kita Ini Nantinya Akan Dibuat Sama Seperti Raja Raja Kita Akan Dibuat Menjadi Raja Raja Dan Imam Imam Dan Kita Akan Memerintah Di Bumi Bumi Yang Baru Dunia Yang Baru New Jerusalem Nah Tetapi Kita Tidak Mengerti Kita Ini Nanti Memerintahnya Ya Oposi Gitu Bagaimana Cara Memerintah Ternyata Kita Dikatakan Disini Dalam Wahyu 226 27 28 Bahwa Kita Akan Memerintah Mereka Dengan Tongkat Besi Apa Ini Artinya Tongkat Besi Lalu Mas Mur 2 Ayat 9 Silahkan Dibacakan Juga Dengan Cepat Dan Suara Yang Semangat Engkau Akan Meremukkan Mereka Dengan Gada Besi Memecahkan Mereka Seperti Tembikar Tukang Periu Nah Ini Harusnya Menjadi Pertanyaan Bagi Kita Kita Yang Nantinya Akan Memerintah Memerintah Gimana Apakah Kita Kan Bukannya Pemerintahan Tuhan Pemerintahan Kasih Gitu Ternyata Ada Dua Sisi Pemerintahan Itu Sebabnya Kita Harus Belajar Disini Bagaimana Kita Nantinya Akan Diberi Tuhan Tongkat Besi Ini Untuk Memerintah Atas Bangsa Bangsa Dan Menundukkan Mereka Dan Kita Diberikan Otoritas Kuasa Yang Dikaruniakan Oleh Dia Pada Kita Bintang Timur Kita Akan Belajar Bersama Nantinya Bagaimana Kita Ini Yang Sekarang Ini Adalah Maksudnya Gini Hidup Di Dunia Ini Adalah Tempat Training Kita Untuk Nantinya Kita Memerintah Bersama Sama Di Surga Dunia Surga Yang Baru Yaitu Yerusalem Baru Apakah Kita Nanti Akan Hidup Di Seribu Tahun Millennium Reigning With Christ Nanti Kita Akan Memerintah Bersama Dengan Dia Tetapi Apakah Semua Kita Akan Memerintah Kalau Kita Semua Memerintah Siapa Yang Akan Diperintah Gitu Siapakah Nah Kalau Ada Yang Memerintah Ada Yang Diperintah Siapakah Yang Berhak Memerintah Atas Bangsa Bangsa Dan Siapakah Yang Akan Dipercaya Dengan Tongkat Besi Itu Yang Akan Sejajar Memerintah Dengan Kristus Sang Mesias Kita Yang Akan Jadi Raja Segala Raja Itu Sebabnya Di Bumi Ini Kita Akan Belajar Bagaimana Kasihnya Bagaimana Kuasanya Gitu Jadi Kita Tidak Hanya Sekedar Ya Kasih Kasih Tetapi Kita Tidak Punya Didikan No That's Not The Character Of Our Christ Lord Ya Karena Selalu Dua Sisi Gitu Nah Saya Nantinya Akan Bicara Di Youtube From Exat Mengenai Perbedaan Doktrin Orang Sudah Gembar Gembor Ini Doktrin Ini Doktrin Ini Sedangkan Well You know What We Don't Know All We Know Only Little Tetapi Kita Belittle Others Gitu Kita Mengecilkan Orang Lain Kita Hambat Orang Lain Kita Merasa Diri Kita Benar Sendiri Dan Para Hamba Tuhan Saling Stabbing Other People's Back Ya Mereka Menghujam Punggungnya Hamba Tuhan Lain Seolah Mereka Paling Ngerti Sendiri It's Very Very Dangerous Dangerous Mereka Dipakai Iblis Untuk Menghancurkan Orang Orang Lain Yang Adalah Sesama Pekerja Ladang Anggur Nantinya Kita Akan Memerintah Bersama Gitu Jadi Kita Ini Yang Ngerti Hanya Sedikit Saja Saat Ini Marilah Kita Terus Belajar Bukankah Bagi Saudara It's Very Revealing Bahwa Di Dunia Ini Kita Sedang Latihan Memerintah Nah Kalau Saudara Merasa Saya Nggak Layak Jadi Fastor Saya Nggak Bisa Ini Saya Nggak Bisa Itu Well Then Kapan Saudara Akan Memerintah Nah Saudara Saat Ini Di Pertajam Lebih Lagi Diajarin Lebih Lagi Supaya Saudara Nantinya Yes Di Dalam Kekurangan Kita Di Dalam Ketidak Mengertian Kita Di Dalam Keterbatasan Kita Ruh Kudus Akan Memimpin Kita Asal Kita Tetap Setia Dan Kemudian Kita Tetap Rendah Hati Rendah Diri Di Hadapan Tuhan Dan Di Hadapan Manusia Maka Tuhan Akan Mengajari Kita Terus Balik Lagi Kepada Batu Batu Dan Semak Duri Tadi Itu adalah Kesempatan Kita Untuk Saat Ini Kita Willingly Kita Punya Free will Dan Willingly Kita Mencabut Hal-hal Itu Di Dalam Perendahan Diri Dan Inilah Saatnya Saya Sangat Bersyukur Inilah Saatnya Kita Dimana Kita Rendah Hati Rendah Diri Kita Minta Ampun Kepada Tuhan Di Hari-hari Yang Sangat Jahat Sangat Gelap Ini Kita Gak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Depan Nanti Tetapi Kesempatan Yang Begitu Baik Tuhan Harus Prolong Kedatangan Dia Tuhan Harus Dengan Kebaikannya Tuhan Masih Berkesempatan Lagi Untuk Anak-anaknya Lebih Banyak Lagi Bertobat Oh How We Are So Grateful In This Hour Saya Bersyukur Gak Apa-apa Saya Dikata-katain Orang Mengenai Hal Yang Sudah Saya Sampaikan Yang Nampaknya Tidak Terjadi Apa-apa It's Oke Tetapi Saya Terus Berjaga-jaga Di Alam Roh Dan Pada Tanggal 24 September Kemarin Saya Bermimpi Mimpinya Sangat Jelas Sekali Seperti Kami Ada Di Resort Gedungnya Panjang Ada Balkoninya Untuk Di Balkoni Itu Bisa Melihat Kota-kota Seperti Di Camp David Tetapi Ada Perbedaan Dan Dari Balkoni Kami Bisa Melihat Gedung-gedung Yang Tinggi Apartemen Apartemen Yang Menjulang Banyak Sekali Kira-kira 20-30 Mungkin 30 Lebih Itu Kayak Kota Mandiri Sendiri Tapi Dengan Gedung-gedung Yang Tinggi Lalu Kami Sedang Mencari Kamar Saya Ditempatkan Di Kamar Yang Mana Dan Sebagainya Dan Saya Lihat Fakulti Fakulti Sedang Mencari Kamar Mereka Masing Dan Koper Koper Yang Sudah Masuk Di Kamar Kamar Lalu Eh Ternyata Ada Orang Tua Saya Papi Mami Saya Ada Di Situ Dan Saya Menjamu Mereka Di Restoran Resort Tersebut Saya Tawarin Makanan Makanan Yang Enak Buat Papi Mami Kemudian Saya Berkata Kepada Mereka Tadi Di Balkoni Sebelah Sana Saya Melihat Ada Kayak Atraksi Bagus Sekali Gitu Saya Sama Anak Muda Sebelumnya Entah Siapa Anak Muda Apakah Peserta Editisi Cowok Muda Gitu Kami Melihat Gedung Gedung Itu Menari Nari Kayak Meliuk Kayak Kena Angin Tetapi Enggak Roboh Meliuk Betul Betul Berapa Derajat Ya Udah Hampir Jatuh Gitu Berapa Derajat Ya 90 Derajat Kayak Atau 70 80 Derajat Kayak Meliuk Banget Gitu Sampai Hampir Hampir Mengenai Tanah Tapi Enggak Jatuh Enggak Jatuh Liuk Liuk Aja Gitu Terus Saya Bila Sama Papi Mami Mau Enggak Lihat Yuk Lihat Ada Ini Keanehan Unik Gitu Terus Saya Bawa Papi Mami Di Balkoni Sebelah Kiri Loh kok Enggak Ada Di mana Coba Di tengah Di balkoni Di tengah Enggak Ada Juga Saya Masuk Di balkoni Masuk Dari Balkoni Ke gedung Saya Saya Bawa Di Balkoni Kanan Kanan Nah Waktu Saya Masuk Di gedung Tiba-tiba Air Tsunami Meluap Besar Sekali Sampai Memasuki Gedung Itu Dan Pintunya Agak Tertutup Tapi Saya Masih Di luar Dan Ada Beberapa Banyak Orang Di luar Lalu Saya Melihat Beberapa Murid Dari Kelas Kelas Di Pusat Ini Beberapa Murid GIG Growing Grace Herni Ada Mungkin Sri Wilma Mereka Basah Mereka Bisa Masuk Ke Pintu Itu Wah Saya Belang Aduh Papi Di mana Saya Untuk Saya Keluar Lagi Cari Papi Sudah Nggak Mungkin Aduh Saya Lagi Ketakutan Tiba-tiba Papi Bisa Masuk Dengan Basah Kuyup Dan Kaget Dengan Mata Terbelalak Saya Belang Aduh Puji Tuhan Papi Selamat Dan Udah Mimpi Saya Segitu Aja Bangun Entah Kami Mau Cari Mami Atau Nggak Mami Mami Entah Ada Di Ruang Gedung Mana Waktu Itu Udah Terpisah Dari Kami Lalu Waktu Saya Bangun Saya Merenungkan Hari Hari Ini Saya Berpikir Saat Kita Melihat Dunia Dan Nampak Hanya Seperti Main Main Aja Gitu Atraksi Atraksi Dan Sudah Ada Tanda Tanda Dan Kita Tidak Berjaga Kemudian Disitulah Terjadi Gitu Ya Makanya Tuhan Berkata Berjaga Jagalah Sebab Aku Datang Saat Engkau Tidak Menduga Hari Dan Waktunya Jadi Kita Terus Berjaga Gitu Kita Nggak Tahu Hari Dan Waktunya Tapi Kita Terus Berjaga Ada Ada Apa Apakah Ada Goncangan Ada Tuna Yang Besar Ada Bencana Alam Karena Seperti Yang Saya Sampaikan Awal Tadi Bahwa Gunung Agung Sekarang Masih Siaga Dan Orang Orang Belum Kebalik Mereka Bisa Balik Rumah Tapi Nyatanya Sampai Sekarang Mereka Masih Terus Berjaga Kan Gitu Jadi Kita Tidak Tahu Kapan Hari Dan Waktunya Tetapi Tuhan Begitu Waktu Kelonggaran Untuk Kita Terus Bertobat Dan Saya Bersyukur Kesaksian Para Murid Murid Mereka Mendapatkan Penglihatan Dan Mereka Juga Mereka Saling Minta Ampun Dan Sebagainya Untuk Diberikan Waktu Perpanjangan Kita Kalau Someday Something Happen We Don't Know We Are Talking About God's Coming Atau Rapture Sebelum Itu Akan Ada Hal Lain Yang Terjadi But We Are Preparing Ourself Dan Sementara Kita Preparing Ourself Kita Ini Juga Mempersiapkan Diri Untuk Bagaimana Nanti Memerintah Bersama Dia Ya Jadi Itu Saja Sharing Saya Lebih Dari 30 Menit God Bless You All Sen